PEMBUNGA Saya itu kuliahnya di Kampus 2 Oh mereka sekarang ini Kampus 2 Kampus 2, Kampus B gitu ya Kampus A, Kampus B gitu Padahal kita menyelenggarakan perkuliahan Universitas Ipung Kalun Kampilan Yayasan Itu satu-satunya Ipung Kalun Hanya diselenggarakan di jalan pemuda Di jalan pemuda Di jalan pemuda itu tidak ada Tidak ada Sekarang ini sudah jelas keputusan yang diintra Tahun 2021 nyatakan bahwa Yayasan itu Dinyatakan Pembuatan 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 Hukum Berarti kalau saudara Aslan keluar dari jasa dari situ Artinya Eh tak apa Nah tapi Ini menarik nih Karena ada undang-undang Undang-undang nomor 20 2003 SISDIKNAS 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 Oke kita baca Pasal 68 Coba cari dong kalau di capture biar orang lihat juga Ini ada ancaman pidana ini Oke Nih Saya bacakan ya U20 2003 SISDIKNAS Pasal 2 Setiap orang yang menggunakan ijasa, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di pidana dengan pidana Dikinyus, 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 Penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana dekat paling banyak 500 juta rupiah Dan punya pun gadat Newаш Oh ya saya punya gunakan Artinya kan dis также Sangat dan ada apabila orang yang menggunakan ijasa yang dikeluarkan dari institusi atau yayasan yang tidak средi, biar apabila dia tetap menggunakannya bisa di pidana 5 tahun menarik sekali kalau kita memiliki kewarnaan untuk mengeluarkan ijazah itu kita memiliki kewarnaan dan sekarang berarti disini sudah diberitahu bahwa kaya saat itu batal dihubung ada perusahaan dan pengadilan kalau adiknya tetap dipergunakan mau pakai satiara sayur kalau kewarnaan tiganya sudah terpenuhi itu kan kewarnaan tiga itu kan pasal pemberikan perangan palsu membuat perangan palsu membuat perangan palsu membuat perangan palsu mana akurat itu kalau dibunakan bahkan tidak kenal lagi pasal berikutnya jadi ada undang-undang di resistik nas 2022 undang-undangnya bukan gayasannya tapi orangnya yang berorangan yang menggunakan seijasa sebagai sarjana dari gayasan atau institusi yang tidak rasmi dia harus dikidana hati-hati banget ini buat apa-apa semua yang ada di Indonesia ya yang memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh institusi yang tidak rasmi ada undang-undangnya itu juga dikidana karena dua teman ada pembuatan ada pembuatan ada pembuatan ada pembuatan ada pemakai pemakai ada lagi ini kita baca secara umum ya pasal yang 9 setiap orang yang menggunakan ijazah sertifikat kompetisi yang berbukti palsu dapat dibunakan apa dalam 5 tahun dan kejarannya ini yang 9 ini ini penggantian gue semua juga dan saya mau tanya satu hal kita ada artikel berikut ini tentang pada saat itu dugaan ini ya dance floor in yang kita bukan gue beli ijazah ini ada tiket ini ada apa ini pak jual beli ijazah udah selama itu ya universitas ibu kalung umumnya sudah berhentikan tahun 2015 pak oke oke ada lagi berita lagi ini jual beli ijazah terus ada lagi jual beli ijazah